Saya berdoanya begini, Tuhan yang berjalan di depan, saya mengikuti dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiati MPH, Tuan Rumah dari Podcast Jarak Jauh, obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Chayono Kuncoro, MPH, Master of Public Health, dan Dr. PH, Doctor of Public Health. Beliau alumni Fakultas Kedokteran UGM, kemudian melanjutkan S2-nya di University of Hawaii, Etmanua, Amerika Serikat. Mendapatkan gelar Master of Public Health dan juga Dr. of Public Health. Jadi, komplit beliau ini. Setelah bekerja di pemerintah, pensiun, kemudian bekerja di rumah sakit swasta ya. Saat ini beliau berdapat sebagai Direktur SDM pada sebuah rumah sakit di Semarang. Apa pelajaran paling berharga yang telah dipelajari Dr. Chayono dalam hidup ini? Kunci utamanya tadi, berserah penuh pada Tuhan, dan kita tetap menjalankan apa yang menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan. Oke. Bisa dijelaskan lebih lanjut sedikit? Ya, jadi artinya begini. Kita tidak boleh terlalu percaya diri pada diri kita sendiri. Meskipun kita punya kemampuan, punya kompetensi, tapi semua itu tetap harus kita serahkan pada kemampuan. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena tiap-tiap kita itu pasti sudah ada framenya ya. Tuhan mempunyai rencana bagi tiap-tiap orang. Menurut skemanya Tuhan itu. Nah, kita mesti menjalani apa yang talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan, kemampuan, kompetensi, bakat mungkin ya. Nah, itu kita lakukan. Seperti itu, dokter Gunawan. Dan itu, saya rasakan ya, selama, sekarang saya sudah usia 67 gitu, ya, dalam perjalanan hidup itu, itu yang saya rasakan. Dan selalu ada jalan ketika kita berserah pada Tuhan. Kenapa dulu kok tertarik ke public health? Kan biasanya orang senang di klinis gitu. Itu ada ceritanya memang. Silahkan. Saya pada waktu itu di Buskesmas, saya di Buskesmas Kutuarjo, Kutuarjo 2 yang, apa, jadi Buskesmas itu terbagi dua ya, kecamatan itu dibagi dua, saya di unit dua. Tepatnya di Wiron, dokter Gunawan tahu itu ya. Ada rumah makan enak di sana itu. Nah, itu pada waktu itu, saya memang sebetulnya inginnya ke pendidikan spesialisasi. Kemudian saya menyiapkan berkas-berkas, tapi kebetulan itu ada pelatihan manajemen Buskesmas di Salaman. Nah, angkatan yang berikutnya itu teman sejawat juga dari Purwokjo, dokter Kodo Anondo, itu ikut keangkatan yang berikutnya. Nah, ketika pulang, itu nawari saya Pak Caino, saya ditawari oleh dokter Winarno ini, kalau ada teman-teman yang lain yang mau bekerja di Bapolkes, waktu itu PLKM ya, ini ada kesempatan. Kalau berminat, yuk berdua daftar ke sana, gitu. Nah, terus kami berdua daftar ke PLKM Salaman, ketemu dengan dokter Winarno. Terus, mengajukan berkas juga, gitu. Nah, saya kemudian, ini apa, di pemikiran saya hanya sederhana, dokter Gunawan. Yang duluan, itu yang akan saya masuki. Tiba-tiba ada utusan dari dokter Winarno, ya. Itu datang ke puskesmas, gitu, menemui saya. Jadi, dia disuruh, gitu. Mungkin dokter Gunawan kenal itu, Pak Agus Tumijo. Orang Purwokjo juga, gitu. Nah, itu, ini Pak Caino diajak dokter Winarno untuk ke Jakarta, untuk ada pertemuan, calon pertemuan untuk persiapan calon Widya Eswara, gitu. Nah, saya ikut. Nah, selanjutnya diproses untuk pendidikan ke luar negeri, gitu. Nah, ya sudah. Sudah nyemplong ke situ, ya sudah, lanjut, gitu. Mengapa dulu, atau bisa cerita terus mengenai S3-nya itu, program S3, DRPS? Kalau itu kan berarti biaya sendiri, kan? Iya, iya, betul, betul. Nah, itu ceritanya cukup panjang itu, dokter Gunawan. Ya, jadi begini, ketika sudah lulus S2, waktu itu, tahun, tahun, ya, tahun 90. Tahun 90, itu dosen pembimbingnya itu menawari, kamu nggak sebaiknya melanjutkan saja ke program dokter. Nah, saya nekat ini, dokter Gunawan, mengajukan lamaran masuk untuk program dokter. Nah, kebetulan, waktu itu, istri saya sakit, gitu, di AW, karena masalah tulang punggung, saya menemani. Dia juga lagi mengambil master waktu itu. Saya menemani, terus, nah itu, satu semester saya pakai untuk itu. Tapi, ini menyalahi aturan, kan? Saya yang mestinya harus kembali, saya memohon izin untuk, apa, menemani istri saya dulu, gitu, sambil meneruskan. Nah, kemudian, dapatlah surat untuk segera pulang, gitu. Ya, kemudian, istri tetap melanjutkan, saya pulang ke Indonesia. Nah, sambil, dan untungnya, kan bisa mengambil satu mata kuliah, meskipun tidak, tidak datang waktu itu, ya. Jadi, dilakukan dengan, apa, secara, apa, ya, directed reading, atau directed research, gitu, ya. Nah, sehingga saya bisa memperpanjang satu semester sambil, ini, berupaya untuk dapat izin balik ke sana. Nah, kemudian, ya, saya bersyukur, ya, puji Tuhan, Alhamdulillah, itu, Dr. Winarno, tiba-tiba mengizinkan saya untuk balik lagi satu semester ke sana, tapi kemudian harus balik ke Indonesia lagi, gitu, ya. Sampai yang terakhir, itu pada waktu kapus iklatnya Dr. Surono. Itu saya dicarikan biaya malam, untuk melakukan finishing. Sampai ke ujian, disertasi sampai selesai. itu. Jadi, ceritanya seperti itu, ya. Jadi, pernah dianggap hampir disersi, ya, waktu itu, meneruskan, menyampaikan izin, tapi tidak diizinkan, dan harus segera pulang. Ya. Tapi, ya, atas kebaikan Dr. Winarno, kemudian, saya boleh pulak-balik ke sana, dan memang untuk pembiayaannya itu support dari orang tua saya, ya, waktu itu. Dan juga, saya sambil bekerja, Dr. Gunawan di sana, waktu itu, dan pekerjaannya bukan akademis. Pekerjaannya jadi, ini, janitor. jadi, janitor, saya pernah bekerja di apartemen yang 14 lantai, itu, nah, kerja di situ. Pernah juga jadi, ini, loper koran. Iya, iya, iya. Di pagi hari, jam 4 pagi, sudah harus bangun, membagikan koran ke, apa, ke rumah-rumah, itu. Iya. Iya. itu. Apa salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Dr. Cahyono? Ya, itu waktu, waktu akan, waktu proses ke ini, ke S3 yang tadi, pernah itu saya hampir menyerah Dr. Gunawan. Ini kok kelihatannya prosesnya sulit dari sebulah balik, sampai hampir menyerah. Jadi, pas akan berangkat, kalau tidak salah, tahun 92. Itu, saya sudah hampir menyerah, itu Sasa. ini cerita, ini cerita, tapi ada kaitannya dengan keyakinan itu. Iya, silahkan. Jadi, pada waktu saya ragu-ragu itu, kebetulan saya pergi ke, berangkat ke gereja, dengan rasa apa, gundah gitu ya. tapi ada suatu suara yang, yang, sudah, kamu berangkat saja. Nah, itu saya kemudian merasa mantap, kemudian saya berangkat. Nah, itu, itu yang, ya, kemudian, semuanya berjalan dengan, ya, oleh pimpinan Tuhan ini berada-ada. Kalau bisa memutar waktu, dan ketemu dengan dokter Sayono yang masih muda, Sayono Kuncoro muda, junior, apa yang akan disampaikan kepada Sayono Kuncoro junior itu? Apa ya? Saya pikir begini, just follow your path, gitu ya. Just follow your path, dan itu, hidup dengan penuh penyerahan pada Tuhan. Itu, dan ini ada satu, apa ya, semacam kesaksian ya, Mas Gunawan. Itu, pada waktu saya final, akan finishing itu, itu saya berangkat itu hanya membawa role data dari Indonesia. Kebetulan, penelitiannya itu boleh dilakukan di Indonesia. Saya membawa role data. Dan, teman-teman itu ada yang, ini saya tahu sesudah saya lulus, ada yang cerita, Misra Bakal Sayono Ki lulus dalam waktu, apa, menyelesaikan role data dalam waktu satu semester sampai ujian, gitu. Nah, cuma pada waktu saya berangkat itu, saya hanya berdoa satu, Pak Gunawan. Saya berdoanya begini, Tuhan, Tuhan yang berjalan di depan. Saya mengikuti dari belakang. Itu, waktu itu, keyakinan saya seperti itu, Pak Gunawan. Dan, dan memang betul itu satu, apa, pertolongan Tuhan ketika saya betul-betul menyerahkan diri sepenuh. itu. Ya, memang kalau pakai logika akal sehat, nggak mungkin itu satu semester. Iya, betul. Bukan, bukan apa ya, tapi itu kalau dari, dari orang lain itu memang nggak akan mungkin. Iya. Dan, saya dapat dosen, kebetulan kopromotor saya, itu, dosen dari educational psychology. Nah, itu yang membantu saya untuk, untuk analisis statistiknya. Ya, seperti dokter Gunawan Ketawi, ketika sekolah di Amerika itu kan, kita untuk analisis statistik harus ngerjakan sendiri kan. Tidak, tidak seperti di Indonesia bisa diserahkan ke, apa, position untuk menyelesaikan. Dan, waktu itu, kita bisa bayangkan SPSS-nya belum for window tadi. SPSS for windows itu, waduh, salah. Titik koma bisa berantakan itu. Nah, ini, dosen saya ini sangat memimpin. Tiap minggu saya disuruh menghadap, kemudian diarahkan untuk, apa, analisis statistiknya. Nah, ketika penulisan disertasinya, ini sudah saya lakukan, ya, ngaduk ke dosen pembimbing, nah, statementnya begini, your English is Indonesian English. kemudian, kamu harus cari editor yang bisa membantu. Nah, kemudian saya ketemu ada seorang teman native dari Amerika, itu mau membantu tanpa biaya, dokter Gunawan. tiap lembar itu dibaca, saya disuruh duduk di depannya, Miss Janelle namanya, duduk di depannya, ini dibetulkan, langsung diketik, dibetulkan, langsung diketik. Seperti itu, jadi luar biasa. Ya, pertolongan-pertolongan yang bisa saya dapatkan waktu itu. Saya kira itu pengalaman yang luar biasa itu, kalau yang saya amati ya hampir impossible itu. Ya, betul, betul. Berandai-andai juga. Jika dokter Cahyono Kucoro bisa ketemu dengan tiga orang tokoh, siapa yang yang pingin ditemui itu? Baik yang sudah meninggal, maupun yang masih hidup. Oke. Yang itu, yang terpikir di saya ini ada tiga orang tokoh, yang pertama Gusdur, kemudian yang kedua Pak Harto, yang ketiga Pak Habibi. Bisa diceritakan mengapa itu? Ya. Ini kalau kita mengikuti perkembangan baik itu politik maupun kesehatan ya. Kebetulan saya juga mengajar politik kesehatan di Unika Sugiyo Pranoto. untuk Magister Hukum Kesehatan. Itu ini ya Pak, bahwa di dalam kehidupan ini, baik kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat, dan juga termasuk juga bekerja di kesehatan itu politik itu tetap penting. Dan politik ini adalah sebenarnya the art of using power. Nah ini yang menarik dari tiga tokoh ini. Seperti Gusdur ini menggunakan power of wisdom, kalau yang terpikir di saya itu, yang menurut saya. Kemudian kalau Pak Habibi ini, nah yang menarik dia adalah seorang teknokrat, science and technology. Nah the power of science and technology, ini sebetulnya seperti apa di dalam berpolitik. Kemudian yang ketiga, Pak Harto, nah ini betul-betul dia bisa memanover politik gitu ya, dengan segala power yang dia miliki. Nah ini yang menarik seperti itu Dr. Gunawan. Ini masih kita lanjutkan dengan berandai-andai. Itu kan Dr. B.J. Habibi, Profesor Presiden, membuat film tentang kehidupan beliau dengan Bu Ainun. Kalau Dr. Cahyono Kuncoro punya kesempatan bikin film, kira-kira temanya tentang apa itu? Kurang lebih sama. Karena peristiwa saya dengan istri saya itu luar biasa ya. Meskipun beliau sudah meninggalkan pada Agustus yang lalu karena sakit Agud Myeloblastik Legemia HML. Dan itu betul-betul saya merasa sangat kehilangan. Tapi luar biasa bagaimana support dan motivasi yang dia lakukan untuk mendukung saya. Dan peristiwa-peristiwa romantis yang saya alami bersama beliau termasuk ini. Akhir-akhir ini kan saya sering diminta untuk membantu kegiatan agreditasi FKTP. Nah itu sering pergi berdua itu hampir ke seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan apakah itu seminar, workshop, ataupun juga kadang melakukan bimbingan seperti itu. itu betul-betul terkesan itu. Masa-masa indah bersama istri saya sambil melayani masyarakat. Menurut Dr. Cahyono Kuncoro, dalam diri Dr. Cahyono Kuncoro itu apa yang perlu dirubah supaya jadi lebih baik? Kadang-kadang itu dalam hidup ini ada rasa khawatir nah ini saya kira itu ya kadang ada rasa takut dalam menjalani kehidupan meskipun sebetulnya pengalaman selama ini itu selalu ada jalan itu itu yang jadi mesti apa ya harus lebih percaya diri dan tidak tidak terlalu mengkhawatirkan akan perjalanan hidup selanjutnya apa saran Dr. Cahyono untuk anak-anak muda yang ingin berkarir di bidang kesehatan kira-kira sarannya apa nasihatnya apa gitu ya jadi harus jelas ini tujuannya apa menjadi tenaga kesehatan jadi ini mesti jelas apakah tujuannya cari uang atau memang akan berkarya untuk kesehatan ini sepertinya klise ya kita 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 memang tidak bisa memungkiri bahwa kita butuh uang tapi uang itu jangan menjadi satu-satunya tujuan tapi jadikanlah hidup ini itu bermanfaat bagi orang lain dan apa ya sebetulnya memaknai hidup itu seperti itu jadi bagaimana kita berkarir entah itu apakah profesinya dokter spesialis dokter perawat bidang dan sebagainya bagaimana hidup kita itu bisa berguna untuk orang lain itu yang utama mungkin saya sampai pada pemikiran itu karena sudah tua mungkin ya dokter gunawannya jadi apa mulai merefleksikan diri ya itu sih dokter cayono ini lanjutkan yang tadi kalau dokter semua orang kan pasti meninggal dokter cayono nanti ingin dikenal sebagai apa kalau meninggal nanti apa atau tidak secara apa yang ingin ditinggalkan ini ini apa perjuangan saya untuk untuk layanan kesehatan dan akreditasi terutama akreditasi FKTP puskesmas khususnya apa titik balik paling signifikan dalam hidup dokter cayono titik balik itu tadi waktu waktu antara spesialisasi atau public health itu kemudian juga yang kedua itu dari public health kemudian harus bekerja di rumah sakit tapi tetap ketika bekerja di rumah sakit ini untungnya masih diminta oleh kementerian untuk membantu pada kegiatan akreditasi itu apakah selama ini keahlian dokter cayono sudah dimanfaatkan oleh KPNK saya kan kebetulan tidak tidak terlalu terlibat di dalam masalah quality apakah keahlian dokter cayono sudah mulai dimanfaatkan atau sudah dimanfaatkan selama ini oleh KPNK jadi sejak tahun 2012 itu saya diminta untuk ini mempersiapkan akreditasi FKTP mulai dari proses penyusunan standarnya kemudian sampai pada mekanisme akreditasinya seperti itu kemudian terlibat juga dalam kegiatan kegiatan untuk peningkatan mutu dan juga keselamatan pasien kemudian itu yang akhir-akhir ini ya kemudian kalau pada waktu saya masih bekerja di bubble gas itu ide-ide pengembangan bubble gas waktu itu juga bersama dengan dokter gunawan ya mengupayakan pengembangan bubble gas dan waktu itu dokter Brahim itu luar biasa di dalam mensupport pada mensupport bubble gas dan juga apa memberikan encouragement pada para kepala bubble gas itu ya untuk mengembangkan bubble gas waktu itu ya dan kalau sekarang ini saya juga duduk di sebagai anggota di Komite Nasional Keselamatan Pasien ya oke sekarang beralih sedikit ke arah pribadi dokter saya bisa cerita tentang latar belakang keluarga apakah keluarga latar belakangnya kesehatan atau bukan atau bagaimana oke kalau saya lahir dari keluarga yang bukan dengan latar belakang kesehatan ayah saya itu pengusaha ya dulu malah pengusaha yang berseberangan dengan kesehatan itu pengusaha rokok gitu iya jadi seperti itu tapi ayah ibu saya itu memang mendampakkan anak-anaknya itu menjadi dokter dan harapan itu terwujud gitu dari empat putranya itu semuanya jadi dokter meskipun saya waktu SMP SMA itu lebih tertarik pada sastra sebetulnya iya nah itu ya karena dorongan orang tua kemudian satu lagi ini dokter Gunawan ngirit itu artinya gini buku-bukunya bisa diturunkan sampai ke adik saya yang bungsu itu ya pertanyaan apa yang belum saya ajukan yang dokter Cahyono Kucoro ingin ditanya sebenarnya saya kira kok sudah sudah komplit ini oke terima kasih sekali dokter Cahyono sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya insyaallah nanti kita sambung di lain kesempatan dengan topik yang berbeda saya senang sekali keahlian dokter Cahyono dimanfaatkan untuk skala yang lebih luas tidak hanya di tempat kerja yang sekarang tapi dimanfaatkan oleh Kementerian Kesehatan sekian saja terima kasih sampai jumpa nanti di kesempatan yang lain saya akhiri ya sekarang terima kasih selamat menikmati